Intro Kalo sampe melatih kenapa-napa Dan itu karena kalian Kalian akan aku masukin penjara Termasuk kamu Pertanyaannya tuh terlalu nuduh Eka gak suka Ini lebih baik eka diem daripada tuduh seperti kriminal Mipi sebentar Nanti aku akan jelasin semuanya Lawan Makasih ya Akbar Kamu sama Om Rizky udah mau ngerawat aku sampai aku sembuh Baik-baiknya kamu di rumah Pokoknya kalo ada apa-apa langsung telfon aku Ya Apa-apa Gue mau gak mau penting sama lo Ini tentang keselamatan nyokap selamatkan diri Lo gak mau kan nyokap bokap gue bercerai Gak mau kan lo Lo tau Semenjak lo jadi anak yatim ya tuh Bokap bokap gue sering bangun Dan itu semua karena lo Jadi tolong sadar diri Sekarang gue ngerti banget Kalau lo gak mau Lo gak tau gak Kau mau ngelakuin apa? Sekarang Lo tau kan lo harus ngapain depan bokap gue Pinter kan Punya otak Pasok Maaf ya Om Mati pergi gak bilang-bilang sama Om Tante Amarah Tante Dini Mawar Maaf ya Kalian semua jadi dimarahin sama Om Farhan Gara-gara melatih Gak apa-apa kok Tante udah biasa dimarah-marahin sama Om kamu Kali-kali aja Tante dapet pahala Gara-gara menyayangi anak yatim piatu Ya kan? Haris Kakak melatih pulang Aku takut kok Kakak melatih meninggal Fawzat Kok ngomongin meninggal sih? Eh Kakak melatih kan cuman Pergi camping ya kan di puncak Ya kan? Iya sayang Tante Amarah bener kok Aku kan cuma pergi sebentar doang Sekarang aku udah pulang Selain kali Kalau pergi apalagi keluar kota Tolong kasih tau Om Soalnya Om khawatir sekali Kalau kamu sampai kenapa-napa Terus Om gak tau Kamu sama Fawzan itu tanggung jawabnya Om Ya jangan diulangi ya Iya Om Maafin mati ya Om Lain kali mati pasti bilang sama Om Maaf udah bikin Om khawatir Ya iya iya Assalamualaikum akbar Waalaikumsalam Tumbe datang cepat Sini sini aku bawain Eh gak usah gak usah gak apa-apa Eh gak apa-apa aku aja bawain Gak apa-apa gak apa-apa Gua mau ke sana Yaudah aku antriin ya Yuk Thank you Iya sama-sama dengan senang hati Berapa ini buat siapa sih kuenya? Aku tuh mengasih semua ini Buah sahabat aku yang baru semua sakit Itu dia orangnya Aku tau kamu pasti lagi frustasi kan? Gara-gara Alif Ya aku gak mau kamu Lupa makan aja Kamu pasti belum sarapan kan? Aku bawain kamu Ho coklat kesukaan kamu Sama adonan Sama adonan Eh Mawar Ini sudah tadi Nek Kamu makan ya Biar kamu gak sakit Ya kan malah Hmm Iya melati makan dong Biar gak kekurusan Biar muka lo gak kaya zombie Kamu ngomongnya kaya gitu sampe melati Enggak Sorry Maksud aku Kamu harus makan melati Biar kamu gak sakit lagi Aku kan gak mau melati ku sayang ini sakit Iya makasih ya Mawar Kamu baik banget dimasih perhatian sama aku Berarti kamu udah gak marah lagi ya sama aku Makasih ya bar Iya sama-sama Eh silahkan buka Kamu? Udah kamu aja ya Maw Gak harus kamu mau Enggak Gak Gak kenyang Hai Wah Akbar melati Kalian lagi berduaan ya? Kenapa gak pacaran aja? Kalian cocok loh Ya gak mungkin lah aku pacaran sama Akbar Kita tuh cuma sahabatan Sahabat deket banget Dan lagi sahabatan tuh kan lebih asik Soalnya gak bikin ini sakit hati Ya kan bar? Seandainya kamu tahu gimana perasaan aku Kamu pasti gak kan dikelung kayak gitu Karena sebenernya bersahabatan kita yang udah bikin aku sakit Iya Insya Allah aku Aku bakal jadi sahabat kamu yang terbaik selamanya Forever and ever kan? Makasih ya Akbar Aku balik ke kelas dulu Nanti pulang aku antri nih Kamu juga sekalian mau cek up ke dokter Iya Aku buka kelas dulu Tapi sekarang lo ikut gue Cepet sepul Hei cewe muna Gua tuh udah benci banget ya sama lo Gua tuh udah enak banget liat kelakuan lo Bisa bisanya lo somestrah sama akbar lebay tau gak? Gua pikir gua suka? Gua gak suka Mau muntah gue Oh iya udah satu lagi Sampai lo bacot dan buka mulut Gua bakal aduin lo ke mami Dan lo pasti bakal dikelung lagi di gudang Mau dikelung di gudang Ha? Guus Kalian tuh berdua rese banget ya Kalian kan tau gua cinta mati sama akbar Ngapain sih pada belain si carmuk itu? Ya bukannya ngebelain mawar Tapi menurut kalian Ya akbar sama melati tuh cocok banget So sweet So sweet Udah jadi diem dia lo berdua Ya sampe gua aduin ya Gua buka kartu lo kalo berdua tuh kan ngebet Iya 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 Akhir sama bercanda mawar Maafin ya Jangan ngaduin ya Udah iya 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 Makanya jangan rese Asal kalian tau ya Gua benci setengah mati sama melati Karena dia ambil semua yang gua mau Gua gak pernah berharap Mau punya saudara kayak dia Karena dia doang ambil akbar Cowok yang paling gua cintain Ya Allah Ternyata mawar suka sama akbar Sahabat aku Melati Melati Kamu jangan takut Kamu ceritain semua sama om Simpo udah cerita lo sama om Tentang Ya keganjilan keganjilan Keanehan keanehan yang terjadi Selama om pergi Termasuk kebakaran Termasuk juga kamu masuk rumah sakit Jadi om tau Iya Tapi om gak bisa langsung menarik kesimpulan begitu aja Sebelum om denger sesuatu dari kamu Om pengen denger versi dari kamu dulu seperti apa Baru nanti om akan panggil tante Amara Tante Gini Termasuk mawar Nanti om bisa tau tuh Mana yang bener Mana yang bohong Mana yang dilebih-lebihkan Mana yang enggak Lati Kamu jangan tutup-tutupin Ini masalah menyakut keselamatan Keselamatan kamu itu tanggung jawab om Kamu dan Fozan itu tanggung jawab om Om Insya Allah sekarang Melati baik-baik aja kok om Kalau emang ada sesuatu yang harus Melati bilang sama om Pasti Melati bilang kok om Tapi sekarang Melati gak ngerasa harus bicarain apa-apa sama om Kalau menurut Melati nih ya Apa peristiwa kebakaran itu bener-bener kecelakaan Soalnya si empo bilang Ada yang ganjil Ada yang aneh di peristiwa kebakaran itu Gak ada apa-apa kok om Udah gak gimana maksud om Ya misalnya begini Kenapa ketika kebakaran terjadi nih ya Kamu ada di dalam gudang Malem-malem Sendirian Kamu lagi ngapain disana Terus kenapa kamu gak keluar Apa Apa Gak karena kamu Disuruh seseorang untuk masuk ke situ Atau mungkin kamu dipaksa Atau mungkin kamu distrap Melati Ini masalah serius loh Ini gak boleh dibiarkan begitu aja Keselamatan kamu sama Fawzan itu jadi taruhannya Makanya Om pernah janji sama almar-maru orang tua kamu Om akan jaga betul-betul Gini nih om mau langsung do the point aja ya Tante Amara sama Mawar terlibat gak Tentang kebakaran ini Tentang kekasihku 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 Oh! Itu ayah manis. Itu ayah. Atau temenin silahat. Kepain lagi. Ini siap. Ah, ah! Pada ulan! Tidak punya coach tadi aku angkat. Petuli saja untuk kemahiran ni kasut lo. Tidak ada ular, itu di kamar aku ada ular Tidak ada ular, itu di kamar aku ada ular Ada apa sih? Masih adek banget ya, malah Enggak ada ular, itu di kamar aku ada ular Serius, lalu gede banget Harhan! Harhan! Papi, nyomotin gue lagi nih! Kenapa? Kenapa? Om, di kamar aku ada ular. Om, gini banget ular, ngeranya merayak gitu. Aku gak suka banget ada ular di kamar aku. Serem banget om. Papi coba cek deh, papi. Jangan-jangan ngera ada ular. Coba liping, cek. Papi cek takut deh, pih. Aduh, pih. Papi, pih, pih. Beneran, ada ular. Gue tau bakal di mana? Kamu tau, om, itu ular. Dibagakan dilihat. Dibagakan dilihat. Dibagakan dilihat. Dibagakan dilihat. Pak Jono! Bo! Gimana tadi ada ularnya? Katanya ada ular, coba tolong bantuin. Saya liat. Ular? Iya, awas. Pelan-pelan. Ada apa sih? Pelan-pelan. Ih, papi. Terus. Terus. Ular itu udah nungguin aku dari lama. Soalnya aku suka denger-dengar bisnis-bisnis. Aku yakin pasti ular itu udah nungguin aku lama. Sampai dia masuk ke dalam aku. Terus. Enggak rau. Mungkin ada ular tadi. Parhan. Kamu kok rasa gak sih ada aneh semua melatih? Aneh gimana maksudnya? Aduh, kamu. Ikut aku sini. Singkat, 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 singkat. Mungkin ada tadi yang diangkatkan. Saya rasa kamu emang udah gila-gila aja. Gila ya. Enggak, gua gila. Memang asal ya, papinya. Mana ulurnya? Parhan, jangan-jangan melatih depresi mental. Kamu tau kan? Dia tuh sangat manja banget sama orangtuanya. Sedangkan sekarang orangtuanya aja udah meninggal. Atau jangan-jangan dia stres, Parhan. Stres? Iya, stres. Stres juga kan bisa melemahkan otak. Aduh, Farhan. Kamu tuh jangan diem aja dong. Kalo kamu diem aja, ini semua bisa jadi malah petaka. Kamu gak mau kan? Kalo kamu liat sampe melatih sakit jiwa. Aduh, Farhan. Serem banget sih. Mendingan kamu sekarang cepet-cepet bawa dia ke rumah sakit jiwa. Jangan kasar sama dia. Kasar lagi omak. Gue gak kasar. Tapi nih anak mengada-ngada. Orang yang mengada-ngada itu orang gila. Iya. Melati, gila. Gila. Sudah-sudah jangan begitu dong. Kenapa masih kecakro? Aku punya kenalan. Ya itu juga kalo misalkan kamu ngijinin sih, Aku bisa yang termalati kesana. Kamu liat sendiri kan? Jelas-jelas di rumah ini gak ada ular. Dia bisa-bisanya teriak di rumah ini ada ular. Gimana Farhan? Kamu setuju kan? Iya, iya. Iya, memang kamu bener. Aduh, ya Allah. Jangan sampe melatih kenapa-napa ya. Mungkin lebih baik kita cegah daripada nanti urusan jadi panjang. Kita bawa melatih ke rumah sakit jiwa atau mungkin ke psikiater. Biar semuanya jadi lebih jelas. Tapi, ya Allah kasihan sekali melatih ya. Dasar suami bodoh. Kamu memang gampang tertipu. Mbak, permisi. Saya mau ketemu sama... Kenapa lo datang sini? Gue mau nanya sesuatu sama lo. Dan lo harus jujur sama gue. Jujur? Apa lo masih mencintai Melati? Iya. Gue masih cinta sama Melati. Seharusnya lo bisa tegas sama hubungan lo. Bukan malah kegantungin dia. Gue gak ada maksud untuk menggantung hubungan gue sama Melati. Tapi lo gak bisa kayak gini dong. Lo pergi terus lo balik lagi sama dia. Terus lo minta maaf. Lo bilang cinta lagi sama dia. Gue gak ngerti malu apa. Lo tau kan perasaan gue kayak gimana sama Melati? Kayaknya kamu harus cepat-cepat ngomong sama suami kamu deh. Ini buat Papi. Makasih ya. Diminum dong, Pi. Pi, gimana tuh si Melati? Papi gak kasian apa ya? Gak mau dibawa ke dokter jiwa. Beneran. Belum saatnya sekarang. Eh gimana sih belum saatnya sekarang? Nanti kalau terlambat gimana? Kalau dia kamu lagi gimana? Papi yakin mau nanggung resikonya kalau ada apa-apa sama dia? Aku rasa gak akan kenapa-napa. Nanti kita lihat perkembangan ya. Kalau memang memburuk baru kita bawa ke siater. Tapi kalau syukur-syukur bisa membaik kan gak perlu. Aku yakin ini cuma masalah penyesuaian. Insya Allah gak akan kenapa-napa. Aku perangkat dulu deh. Kayaknya kita harus cari cara lain buat aku tak penting nanti deh. Kita cari cara yang lebih seram daripada uler. Sesuatu yang lebih dahsyat dari uler. Dan kalau perlu bikin Melati kolaps. Itu dia. Aduh Mami. Tante Jini tenang aja. Mau orang bakal gangguin si Melati di sekolah. Biar nanti sekolah yakin kalau Melati itu gila. Dan harus masukin ke rumah sakit jiwa. Gimana caranya sih ya? Setuju gak? Setuju sih setuju. Gimana caranya nih? Sampai terjadi apa-apa sama? Lo berurusan sama gue. Jadi lo ngancem gue? Gue gak ngancem. Gue udah bilang sama lo tadi kan. Kalau lo emang cinta sama dia. Lo harusnya buktiin. Lo jangan ngegantung dia. Ngerti lo? Tolong sampein ke Melati bar. Bahwa gue cinta sama Melati. Dan demi Allah. Gue gak bermaksud untuk menyakiti lo. Cukup, cukup, cukup. Gue udah capek banget denger penjelasan dari lo ya. Yang jelas, sekarang yang gue tau. Dia lagi sakit hati gara-gara lo. Sampai dia gak mau makan. Lo ngerti itu? Dan gue gak mau hal itu terulang lagi. Sampai terjadi itu lagi. Lo bakal nyansu seumur hidup. Tunggu! Lo tau kan? Gue gak bisa ngelawan tradisi gue. Demi Allah. Gue masih cinta sama dia. Jadilah pengusaha komerasi ibu ada. Melati? Melati! Ibu. Ibu liat belakangan ini kamu sering mengantuk di kelas. Iya bu, saya emang kurang tidur. Soalnya kamar saya tuh kemarin dimasukin sama ular bu. Dan saya rasa ulernya masih ada di kamar saya. Bagaimana mungkin ada ular di dalam rumah kamu? Saya serius bu, saya gak bohong. Ya sudah, kamu cuci muka dulu. Ya makasih bu. Em, bu. Saya kan tinggal serumah sama Melati. Saya tau banget kalo Melati tuh cuma mengada-ngada. Dia cuma cari-cari alasan kok. Akhir-akhir ini dia aneh bu. Dia suka bikin ular di rumah. Ular apa maksud kamu? Melati tuh lagi suka main internet. Suka chatting sampe malem-malem. Bahkan sampe begadang. Kamu bicara yang bener? Beneran bu, saya tau banget. Melati, ibu harap kamu itu berbicara yang jujur. Jangan pernah berbohong untuk menutupi negatif kamu. Maaf, lu maksudnya apa ya? Ibu tidak perlu menjelaskan. Tapi kamu tau sendiri jawabannya apa. Yang jelas ibu kecewa sama kamu. Terima kasih. Gue udah berhasil bikin si Cermok itu dimarahin guru. Sebentar lagi kayaknya dia bakalan di-blacklist dari sekolah ini. Usen deh. Terlalu bangun amat sih. Ya, kesen aja. Terlalu udah seminggu. Uuuuh! Bedinda! Yaudah bila anda orang mana manggil nih. Ya, ya! Wani! Mana yang lagi? Bedinda! Duhuuuh! Hah! Mana aja sih? Ngomong banget. Coba tolong bikinin ikut punya masker. Campur pake air hangat. Tangkap nih. Hah! Hah! Sari Min kurang pinter nih kayaknya. Uruk! Pak! Pokoknya harus yang rata ya. Awas aku. fengk! A giants! Aaaaaaahhhh! Kau 這個 lo muscle! Uruk! Haaaahaaah! Kau tulung zaten, Cintai saja! Kayak... Apa? Kayak setan Perut campur apaan buatnya gue? Hah? Jendul ya, Sam Yah, yah, mau dibawa kemananya? Eke gak akan menghukum Ye, tapi Eke gak akan menghukum dia Kalo Eke nyiksa dia, kan pasti Ye juga gak akan tersiksa Ya kan? Kalo Eke Kalo Eke Kalo Eke